Kitab Kidung Agung Pasal 2 Aku hanyalah setangkai bunga mawar di dataran Saron, setangkai bunga bakung di lembah. Mempelai laki-laki berbicara. Kekasihku, di antara perempuan lain, engkau seperti bunga bakung di antara semak berdure. Mempelai perempuan berbicara. Kekasihku, di antara lelaki muda yang lain, engkau seperti sebatang pohon apel di antara pohon-pohon liar dalam hutan lebat. Mempelai perempuan berbicara kepada putri-putri Yerusalem. Aku ingin bernaung di bawah bayangan kekasihku. Buahnya begitu manis rasanya. Dia membawa aku ke kedai anggur. Maksudnya mencintaiku. Kuatkanlah aku dengan kue kismis. Segarkanlah aku dengan buah apel. Karena aku sedang mabuk cinta. Tangan kiri kekasihku di bawah kepalaku, dan tangan kanannya memelukku. Putri-putri Yerusalem, berjanjilah padaku. Demi rusa atau kijang liar. Jangan bangunkan gairah. Jangan bangkitkan gairah sebelum aku siap. Mempelai perempuan berbicara lagi. Aku mendengar suara kekasihku. Ia datang. Melompat melewati gunung-gunung. Meluncur melintasi bukit. Kekasihku seperti seekor rusa atau seekor kijang. Lihat. Dia berdiri di balik tembok kami. Ia menatap dari jendela. Mengintip melalui kisih-kisih. Kekasihku berbicara kepadaku. Bangunlah kekasihku. Hai yang tercantik. Marilah kita pergi. Lihatlah. Musim dingin sudah berlalu. Hujan datang dan telah berhenti. Bunga-bunga sedang mekar di ladang. Waktunya lah untuk bernyanyi. Dengarlah. Merpati telah kembali. Buah arah tumbuh pada pohon arah. Bau harum anggur di pokoknya. Bangunlah kekasihku. Hai yang tercantik. Marilah kita pergi. Mempelai laki-laki berbicara. Oh merpatiku. Yang bersembunyi di celah-celah jurang karang. Bersembunyi di atas gunung. Perlihatkanlah dirimu kepadaku. Perdengarkanlah suaramu padaku. Suaramu merdu. Dan engkau sangat cantik. Mempelai perempuan berbicara kepada putri-putri Yerusalem. Tangkaplah rubah untuk kita. Rubah kecil yang merusak kebun anggur. Pohon anggur kita sedang bersemi. Kekasihku adalah milikku. Dan aku miliknya. Kekasihku menggembalakan di tengah-tengah bunga bakung. Selama angin masih bertiup dengan lembut dan bayangan berjalan. Kembalilah kekasihku. Buatlah dirimu seperti rusa atau seperti kijang muda di celah-celah gunung. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.